Intro Lo mau kemari nih? Gawe lagi bro Gausah bro Back to the reality bro Ngapain gawe bro? Gapapa dong, kita harus bekerja mencari aktivitas buat bisa Karena gini bro Yang bisa mengalami Diri kita bakalan kalah sama kesendirian bro, anjay Ga jelas anjay Jadi kita harus melakukan aktivitas terus Ga boleh kita diem-diem aja Karena ketika kalah kita sendiri tuh pikiran kemana-mana bro Diri gue udah di dalam Breaking Bad, Di Oh iya, ga laru ya Lo kalau sendiri mikirnya bikin sesuatu ya Iya, iya, iya Gimana nih Di? Apa kita nonton Breaking Bad aja? Iya, gausah gawe nih Di Balik lagi ke Arisnen dan... Tanggal berapa sa? Sekarang sa? 11 November 2019, welcome back to my diary bro Gue ga tau ada kejadian apa di Arisnen ini Lo bener balik lagi kata Ruby tadi Back to work bro Dan... Buat lo semuanya lagi kerja apapun itu bidangnya Apapun itu usaha atau kerja kantor Atau apun itu, semoga lo sukses men Gue ga tau ada kejadian apa di hari ini Ini harus gue lakuin kayaknya Men... Udah lama banget ga balik ke tempat beginian cuy Tangan banget Investment di gym itu kayak... Menghilang gitu aja Investment gue di gym yang bertahun-tahun selama ini Menghilang gitu aja Gue udah ngabisin waktu gue di gym banyak banget Gue berhasil sehat lagi Lain gue berhasil fit Ketika gue berhenti itu semua Investment selama ini gue pake untuk sehat Itu kebakar semua itu gue rasain sekarang Dan gue udah ngabisin waktu gue untuk olahraga Banyak banget dulu Kayak gue ga bilang gue super keker dan lain-lain dulu Cuma... Gue udah seneng banget olahraga Satunya basket dan nge-gym Tapi... Semua waktu gue dan investment gue Yang udah gue pake bertahun-tahun Untuk hal itu Ketika gue balik lagi ga fit Gue baru sadar Semua itu kebakar Ya gue ngulang lagi semuanya Semua usaha gue yang gue bikin dari dulu untuk sehat Ya gue ga sekurus itu Ga 6366 Gue dari dulu rata-rata 70an Dan sekarang berat gue adalah Tadi tambah kamera jadi 100kg Dikurang kamera 2kg Pas gue tembang sendiri 98 Gue lebih berat 30kg Dari seharusnya coy So... Semuanya ngulang lagi Ga dari nol Cuma ada bagian pengulangan Jadi buat lo yang udah Buat lo yang udah di berat badan di Dell Keker Fit Apapun itu Ga minum alkohol Ga ngerokok Stay bro Stay Proses yang menurut gue paling berat adalah Ngemulainya dan nge-maintainnya Semuanya paling susah adalah nge-maintain apa yang lo mulai Dan ketika lo mendapat hasilnya Paling susah adalah nge-maintain hasilnya Nge-maintain apa yang lo udah dapet Dan ketika lo ga bisa nge-maintain apa yang lo mulai Lo bakal kehilangan yang udah lo mulai Tapi ketika lo udah mulai Lo punya kesempatan untuk mendapatkan suatu hal Dan ketika lo ga bisa nge-maintain apa yang suatu dapetin Semua yang udah lo mulai dan lo lakukan Hilang semua cuy Shoot Walaupun dibalik kehilangan itu pasti ada Fahedahnya gue tebak sih ada yang ngomong kayak gitu Cuma, itu obrolan kita siang ini Alright, seuruh sandistara udah selesai Dan kita lanjutin lagi kehidupan hari Senin kita Bakal petualangan Petualangan sedikit ke Cinere Iya ke Cinere, lo udah tau Kalau lo sering nonton vlog gue, lo udah tau kita mau kemana cuy Kemana Kemana Gampi? Kemana, Cinere Ke Cinere jam 4 sore Bukan ide yang bagus cuy Jam 5 Apa? Jam 5 Iya, bukan ide yang bagus Gambi, kamu ngapain sih foto terus Gambi? Ini ada ide yang bagus Ngapain sih foto terus? Orang aku live Biar apa sih live Gambi? Bawel Sesuai dengan kebaan gue Jam 5 ke Cinere ada ide buruk Lo liat ini cuy Gue udah mau ketawa nih Gak apa sih ini Selan 2 jam setengah perjalanan ke Cinere Gue ketemu mereka berdua Hal yang gue lakuin pertama kali podcast Yang kedua Meeting sama Fatrio Rahasia tapi Ini rahasia Apa mau dibocorin? Iya Kita ada sebuah project Wah, ini bahaya sih Jangan dulu lah ya Jangan dulu Jangan dulu Oke, dan balik lagi ke Setara Ngurusin Setara Tapi aman gak? Hari ini gue sama Pan Arizman menjual kita ya Gak aman bro Oke, dan setelah per-VAP-an Di Cinere Kita balik lagi Hal yang terakhir Iya, balik lagi ke toko VAP lagi Dan yang terakhir Balik lagi ke rumah Pasti balik lagi ke rumah, men Oh, shit Ow Ow Sakit banget gak? Gak Inilah yang gue kerjain hampir setiap hari Jadi yang sekarang Mungkin lo belum kenal gue Dan kita baru lagi terkoneksi Yang gue lakuin buat sehari-hari Gue ngurusin coffee shop gue Web store gue Vlog Hari ini kita ngebahas kerja Ngomain tentang kerja Hari Sabtu gue nge-vlog Gue ada vlog weekend Dan gue punya opini juga tentang kerja Pada saat gue lagi petualangan hari Sabtu Kita rollback dulu ke hari Sabtu Sayang ini kalau gak di-upload Karena sedikit cerita tentang Bin Setara Ini coffee shop gue Makasih banyak ya Gue baru sadar banget Di malam minggu Vibe malam minggu selalu seperti malam minggu Terlepas dari apa-apa itu Tapi gue baru sadar sama satu hal Kayak di malam minggu ada orang yang kerja Ada orang yang seneng-seneng Dan orang yang kerja itu buat orang yang seneng-seneng If you know what I mean Mas Ben Lo malam minggu kerja mas Ben? Kerja Keras Keras Bagai Gudang Tapi lo seneng ya? Seneng Elang ini lo suka lo Hobi nih Hobi? Hobi ya? Gue gak sedang kerja men Gue sedang bersenang-senang Di tempat kopi ya? Di laboratorium Terus Tempat kopi sendiri Gue gak tau Sekarang kita sebagai manusia bingung Apa yang harus gue lakuin Dan apa yang harus kita lakuin Untuk kita hidup cuy Dan gimana caranya dapetin duit Itulah intinya Tapi semakin beranjaknya umur gue Dan semakin tambahnya pengalaman gue Gue nemuin satu kesimpulan Arti dari duit Menurut gue duit sama dengan skill kali waktu Jadi semakin besar angka tersebut Semakin banyak juga lo bisa mendapatin duit Jadi intinya adalah Duit itu sama dengan memberi Memberi waktu dan skill Jadi duit itu bukan diberi Tapi gimana caranya kita bisa memberikan suatu Untuk orang lain Yang biasa kita sebut dengan kerja cuy Ini blendnya setara mas Ini blendnya setara Ini blendnya setara Ini blendnya setara Ya jadi Ini udah masuk golden time soal 7 hari resting Udah 7 hari resting kan? Shit Kopi yang fresh tuh baunya Dobrak banget cuy Dan Ya itu alesan gue collab sama Ben Jacobs Setara Gue gak tau Ini bukan idealis juga lo Jangan malas gue Gue idealis kopi dan lain-lain Cuma gue berharap banget Setara Kita gimana caranya bisa nge-deliver Kopi-kopi yang fresh Dan juga kopi-kopi Yang anjir Baunya enak banget mas Ini udah belum resting nih ya Baru masih ada Masih Gue collab dan kita Sama mas Ben Ini lab kita Karena gue butuh banget Satu partner lagi Yang emang Fokus untuk Ngebikin gimana caranya Kualitas kopi setara itu bener-bener sustain dan gak naik turun cuy Dan mas Ben yang ngurusin Reca tuh ngemanjain pelanggannya dia banget tuh di setara Gimana nih mas? Sampai kesitunya dipikirin sama dia tuh Gue PRnya banyak dari Reca tuh Liat gak? Tuh Gue gak mau ada yang beda-beda kayak gini mas Ben ya Itu yang merusak rasa tuh ya kayak gitu Dan kalau di kita Itu disortir setelah roasting Bahkan Stadar sih Pokoknya intinya Gue gak bakal bilang kopi gue paling enak Atau kopi yang kita sajin itu the best Karena menurut gue Rasa kopi itu relatif banget Kalau gue bilang kopi gue enak Itu relatif Tapi gimana caranya yang gue deliver Kopi kita fresh Betar gak mas Ben? Semburna itu mustahil Tapi menegar kesemburna itu mutlak Mutlak? Tapi gak bisa tuh